Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata, Allah telah membuat ketetapan dan ketetapan Allah tidak dapat ditolak. Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa siapapun yang mendahulukan cintanya pada sesuatu dari cintanya pada Allah, Allah akan menghukumnya dengan itu. Barang siapa memberikan cintanya pada sesuatu lebih dari cinta pada Allah, Allah akan menghukumnya dengan itu. Maka masing-masing akan mendapatkan dosanya dari hal tersebut. Fir'aun memberikan cintanya pada kekuasaan dan menyumbungkan hal tersebut. Dia berkata, dan sungai-sungai ini mengalir atas kekuasaanku. Dia memberikan cintanya pada kekuasaan. Allah kemudian menghukumnya dengan menjadikan sungai-sungai itu mengalir diatasnya. Korun memberikan cintanya pada harta daripada cinta pada Allah Ta'ala. Maka dia disiksa dengan hartanya. Lanjutan dari Ibnul Qayyim rahimahullah, dan barang siapa yang lebih besar takutnya pada selain Allah daripada takutnya kepada Allah, Allah akan menjadikannya takut karenanya. Allah berfirman, dan bahwa ada laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan dari bangsa jin, sehingga mereka menambah beban mereka. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jika memberikan rasa takutnya pada Allah, tidak akan ada yang memawarotkan padanya. Selamat menikmati.